Upacara pelantikan Wakil Ketua DPR RI sisa masa jabatan 2014-2019 dimulai diawali dengan pembacaan surat keputusan DPR RI Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Garis Miring DPR RI Garis Miring 4 Garis Miring 2017-2018 tentang penetapan penambahan satu orang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan 2014-2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Membaca 1 Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 1837-EX-DPP-3-2018 Tanggal 19 Maret 2018 Perihal Pengantar Usulan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019 2 Surat Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 77 Garis Miring FPDIP Garis Miring DPR RI Garis Miring 3 Garis Miring 2018 Tanggal 19 Maret 2018 Perihal Pengantar Penugasan Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menimbang A. Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Telah menerima penetapan penambahan satu orang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia B. Bahwa penetapan penambahan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai mana dimaksud dalam huruf A Perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan Menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang penetapan penambahan satu orang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Keanggotaan 2014-2019 Pertama, menetapkan penambahan satu orang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Keanggotaan 2014-2019 Yaitu Dr. Andes Utut Adianto Nomor Anggota 180 Kedua, Susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Secara lengkap menjadi sebagai berikut Ketua, Haji Bambang Susatio SEMBA Wakil Ketua, Dr. Haji Fadlizon SSMSC Wakil Ketua, Dr. Agus Hermanto Wakil Ketua, Dr. Insinyur Haji Taufik Kurniawan MM Wakil Ketua, Haji Faryamzah SE Wakil Ketua, Dr. Andes Utut Adianto Ketiga, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Salinan dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018 Ketua, Haji Bambang Susatio SEMBA Persiapan pengucapan sumpah Rohaniwan Islam disilakan menempati tempat yang telah ditentukan Hadirin dimohon berdiri Pengucapan sumpah Wakil Ketua DPR RI Menurut agama Islam dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Sebelum memangku Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwajiban Rakyat Saudara wajib bersumpah Menurut agama Islam Apakah saudara bersedia? Bersedia Patut saya ingatkan Bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan Mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Isa dan manusia Yang harus ditepati dengan segala kehilasan dan kejujuran Saya harap saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban saya Akan memenuhi kewajiban saya Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Dan seadil-adilnya Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dengan berpedoman pada Pancasila Dengan berpedoman pada Pancasila Dan undang-undang dasar Dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Demi tegaknya kehidupan demokrasi Demi tegaknya kehidupan demokrasi Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Daripada kepentingan pribadi Seseorang dan golongan Bahwa saya akan memperjuangkan Aspirasi rakyat yang saya wakili Aspirasi rakyat yang saya wakili Untuk mewujudkan tujuan nasional Untuk mewujudkan tujuan nasional Demi kepentingan bangsa Demi kepentingan bangsa Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!